Sebuah video beredar viral di media sosial setelah diunggah akun Instagram Fakta Jakarta. Video itu berisi andegan kekerasan ketika seorang remaja membanting seorang wanita yang disebut-sebut sebagai pacarnya. Adapun peristiwa itu terjadi di Jalan Mahakam, Jakarta Selatan pada minggu 29 September 2024 lalu. Menurut saksi mata yang berada di lokasi kejadian, pelaku dan korban saat itu langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian bersama-sama. Kali ini diungkapkan Rian, pedagang yang berada di tempat itu. Menurut Rian, keduanya sempat berbelanja di lapaknya. Saat berbelanja, keduanya tampak akur alias tidak ada perdebatan di antara mereka. Setelah itu mereka meninggalkan lapak milik Rian. Tak berselang lama, keduanya terlibat pertengkaran hingga berujung pada penganiayaan di mana si perempuan dibanting ke jalan. Mereka kemudian dilerai oleh warga dan satpam yang ada di sekitar lokasi tersebut. Selepas dilerai, kedua orang itu diminta duduk di depan sebuah restoran. Tidak lama berselang, perempuan itu kemudian pergi lagi bersama laki-laki yang tadi membanting dirinya. Terkait dengan kejadian tersebut, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi mengatakan bahwa polisi sudah mengecek lokasi kejadian dan memintai keterangan dari sejumlah saksi. Akan tetapi setidaknya hingga Rabu kemarin belum ada laporan terkait kejadian tersebut. Nurma pun menghimbau agar korban membuat laporan kepolisian agar bisa ditindak lanjuti. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.